Oke, pada video ini kita akan membahas soal-soal OSN Fisika SMA tahun 2024 ya. Jadi soal-soal ini didapatkan dari grup Telegram di mana beberapa siswa itu masih ingat dan mencatat soal-soal yang mereka kerjakan pada saat mengerjakan OSN. Jadi ini bukan didapat dari hasil memfoto ataupun hasil mengambil soal pada saat ujian ya. Dan soalnya pun dikirimkan setelah selesai ujian. Oke, sekarang kita lihat soal-soal yang ada pada OSN Fisika SMA tahun 2024 ini. Untuk jenjang kebupaten. Sebuah partikel telah berpindah sepanjang lintasan pada bidang XY dari titik 1 yang vektor posisinya adalah R1, I plus 2J dan ke titik 2 dengan vektor posisi R2, 2I min 3J. Selama waktu itu, partikel mengalami gaya F sama dengan 3I plus 4J. Jika R1, R2, dan F dalam satuan SI maka usaha yang dilakukan gaya F adalah di titik Joule. Jadi soal ini berkaitan dengan prinsip usaha ya. Jadi kita mulai dari definisi usaha itu sendiri. Jadi usaha dalam fisika simbolnya adalah way atau work didefinisikan sebagai perkalian skalar atau perkalian titik antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya. Atau kita tulis W sama dengan F dot S ya. Kemudian untuk vektor gayanya kita sudah tahu yaitu 3I plus 4J. Maka yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu adalah vektor perpindahan atau S di sini. Maknanya adalah vektor perpindahan. Vektor perpindahan atau vektor S ini tidak lain adalah vektor delta R ya. Jadi di sini kita tahu delta R itu apa atau R1 dulu ya. R1 itu posisi awal. Kemudian dia pindah ke posisi yang kedua yaitu R2. 3I min 4J. Maka kalau kita bayangkan ada suatu posisi partikel. Misalkan dia mula-mula ada di R1 di sini. Kemudian dia akan berpindah ke posisi R2 ya. Terhadap suatu titik acuan tertentu. Maka vektor perpindahannya adalah dari R1 ke R2 di sini ya. Atau kita tulis sebagai vektor delta R. Nah delta R ini sama dengan S seperti itu ya. Atau delta R ini nilainya adalah R2. Vektor posisi akhir dikurangi dengan vektor posisi awal R1 ya. Kita tinggal kurangkan saja. R2-nya kita tulis dalam notasi vektor kolom saja biar mudah. Jadi 2I kemudian dikurang dengan 3J. 2 min 3 seperti ini. Dikurangi dengan R1. R1 adalah 1I ditambah dengan 2J. 1 plus 2 ya. Maka kita dapat nilai dari vektor delta S atau delta R ya. Atau kita tulis vektor S saja seperti ini. Nilainya berapa? 2 dikurang 1 adalah 1. Negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5 ya. Maka vektor perpindahannya adalah 1 negatif 5. Atau kalau dalam vektor satuan kita boleh menuliskannya dalam 1I atau I dikurang dengan 5J. Ini akan sama saja ya. Nah setelah tahu vektor perpindahannya kita tinggal melakukan operasi dot product. Atau perkalian skalarnya dari vektor gaya dan vektor perpindahan tersebut. Maka kita tulis vektor gaya di sini adalah 3I atau kita tulis 3 kemudian 4J kita tulis 4. Kemudian dot vektor perpindahannya adalah 1I atau 1 dan negatif 5 ya. Maka ini akan sama dengan untuk operasi dot product kita cukup kalikan yang sejenis ya. I dengan I, J dengan J. Jadi 3 dengan 1, 4 dengan negatif 5 ya. Kita operasikan 3 dikali 1 adalah 3. Kita tulis dulu 3 dikali 1. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan negatif 5. 4 dikali minus 5. Atau kita dapatkan 3 dikali 1 itu 3. 4 dikalikan negatif 5 itu negatif 20 ya. Maka usahanya sama dengan negatif 17 J. Nah usahanya itu sama dengan negatif 17 J. Maka kita isikan di sini, kita mengisikan nilai usahanya saja yaitu usahanya positif 17 J. Tanda negatif maksudnya usaha itu diberikan kepada partikel ya. Jadi diberikan kepada partikel maksudnya minus di sini. Maka yang cukup kita isikan di sini angkanya saja. Nah karena kita harus menuliskan 1 desimal di belakang angka tersebut, maka kita tulisnya adalah 17,01 J. Maka yang kita tuliskan ini. Nah itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Mobil A berada 25 km di depan mobil B. Mula-mula mobil A bergerak maju meninggalkan mobil B dengan kecepatan awal 30 km per jam dan percepatan konstan 2 km per jam kuadrat. Satu jam kemudian mobil B mulai bergerak menyusul mobil A dengan kecepatan awal 40 km per jam dan percepatan konstan 5 km per jam kuadrat. Ketika mobil B tepat menyusul mobil A, maka kecepatan mobil B di titik-titik km per jam. Jadi ini kaitannya dengan kinematika gerak lurus ya. Jadi kita akan menggambarkan dulu sketch hanya seperti ini. Kita bisa gambarkan. Jadi pada saat awal mobil B ada di belakang mobil A sejauh 25 km ya. Asumsikan mobilnya nanti akan bergerak ke arah kanan ya. Jadi mobil A mula-mula memiliki kecepatan awal 30 km per jam dan percepatan dia adalah 2 km per jam kuadrat. Ini dalam satuan km per jam kuadrat dan ini dalam satuan km per jam. Kemudian mobil B itu tidak bergerak bersama tetapi mobil B-nya itu menyusul setelah 1 jam ya. Jadi mobil A dulu bergerak 1 jam. Asumsikan mobil A 1 jam sudah sampai di sini. Nah pada saat mobil A-nya sudah sampai di posisi ini, mobil B baru mulai bergerak. Nah pertanyaannya adalah ketika mobil B itu menyusul, pasti bisa menyusul ya. Karena mobil B itu memiliki percepatan yang lebih besar daripada A. Maka dia pasti kemungkinan akan menyusul mobil A. Nah pada saat di sini kita asumsikan A dan B akan bertemu di posisi yang kanan ini. Maka berapakah kecepatan VB-nya ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan B saat menyusul mobil A di sini. Oke kita akan mengambil acuan di mana waktu mulai dihitung adalah sejak A berangkat. Jadi kita misalkan setelah A berangkat dia akan menempuh jarak sejauh SA seperti ini. SA itu adalah jarak A pada saat dia mulai berangkat sampai dia tersalip atau disusul oleh B ya. Kita sebut ini sebagai SA. Sedangkan SB adalah waktu sejak B berangkat sampai dia menyalip mobil A. Yaitu SB kita gambarkan di sini. Ini adalah jarak atau SB ya. SB oke sekarang dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa nilai SB itu tidak lain adalah SA ditambah dengan 25 km ya. Jadi SB dari ujung kanan sampai ke ujung kiri B mulai bergerak itu sama dengan SA ditambah dengan 25 km. Nah yang perlu diingat di sini waktunya TA itu tidak sama dengan TB karena kita akan mulai menghitung sejak A berangkat di sini. TA nya tidak sama dengan TB. Kita tulis dulu. Jadi SB itu sama dengan SA kemudian kita tambah dengan 25. Nah kemudian SA nya kita asumsikan untuk menempuh jarak SA ini A itu membutuhkan waktu T. Berarti untuk SA nya kita bisa gantikan dulu SA itu berapa nilainya. SA berarti sama dengan V0 dikalikan dengan T plus setengah dikalikan AA dikali dengan T kuadrat. Masukkan angkanya V0 nya adalah 30 dikalikan dengan T ditambah dengan setengah dikali AA nya 2. Jadi setengah kali 2 itu 1. Berarti langsung ya setengah dikali 2 adalah 1 dikalikan T kuadrat. Nah inilah SA. Jadi SA itu sama dengan 30T plus T kuadrat. Berarti jika A sampai di posisi dia tersalip itu butuh waktu T maka B sampai di posisi dia akan menyalip A itu dia harus memerlukan waktu T dikurang 1 ya. Karena B nya harus lebih cepat waktunya ya. Karena dia berangkatnya lebih lambat. Jadi T dikurang 1 jam itu waktu yang diperlukan B. Jadi seperti ini logikanya ya. Jadi misalkan A untuk sampai di posisi ini dia butuh waktu 2 jam. Nah butuh waktu 2 jam. Sedangkan B itu berangkatnya 1 jam lebih lambat. Berarti untuk bisa menyalip A di posisi yang sama B kan butuh waktu cuma 1 jam kan. Karena dia berangkatnya lebih lambat 1 jam. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan A nya butuh waktu T maka B nya harus butuh waktu T minus 1 jam ya. Sehingga kita bisa isikan di sini untuk SB caranya sama. SB itu adalah V0T. Jadi V0 nya adalah 40 dikalikan dengan waktunya adalah T minus 1. V0T kemudian plus setengah dikalikan AB nya adalah 5. Waktunya adalah T minus 1 kuadrat. Sama dengan SA nya sudah kita dapatkan 30T ditambah dengan T kuadrat. Kemudian ditambah lagi dengan 25 ya. Maka kita dapat 40T dikurang 40. Ditambah dengan 5 per 2. Kita tulis dulu 5 per 2. Kemudian T minus 1 kita kuadratkan. T kuadrat negatif 2T plus 1. Kemudian sama dengan 30T. Ditambah dengan T kuadrat. Kemudian ditambah dengan 25. Oke kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kita tulis ulang. 40T dikurang dengan 40. Ditambah dengan 5 per 2T kuadrat. Dikurangi dengan 5 per 2 dikalikan negatif 2. Maka negatif 5T 5 per 2 dikali dengan positif 1. Jadi positif 5 per 2 ya. Sama dengan 30T. Kemudian plus T kuadrat plus 25. Oke kita sederhanakan. Ini ada T kuadrat. Satu setengah ya. Dua setengah. Lima per 2 itu dua setengah. Ini ada T kuadrat. Satu. Dua setengah dikurangi satu sama dengan satu setengah. Maka T kuadratnya kita kumpulkan dalam satu ruas di ruas kiri. Jadinya 5 per 2 dikurangi 2 per 2. Maka jadinya 3 per 2 T kuadrat. Kemudian disini kita lihat ada 40T. Kemudian ada negatif 5T. 40T dikurang 5T itu sama dengan 35T. 35T kemudian disini negatif 30T. Jadi kita punya positif 35T dikurangi 30T. Maka kita dapat positif 5T ya. Untuk T nya kita dapat positif 5. Sekarang sisanya tinggal yang bagian tidak memiliki variable T. Yaitu negatif 40 kemudian plus 25 ditambah dengan 5 per 2. Negatif 40 kemudian 25 nya pindah kiri jadi negatif 25. Negatif 40 negatif 25 adalah negatif 65. Negatif 65 ditambah dengan 5 per 2 ya. Sama dengan 0. Maka persamaan terakhir adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam bentuk T. Kita seterhanakan dulu kalikan semua ruas dengan 2. Jadi kita punya 3T kuadrat plus 10T. Kita kalikan dengan 2 supaya pecahannya hilang. Negatif 65 dikalikan 2 adalah 130. Kemudian ditambah dengan 5 sama dengan 0. Maka kita dapat 3T kuadrat ditambah dengan 10T. Kemudian dikurangi dengan 125. Maka sama dengan 0 ya. Nah ini persamaan terakhir yang kita dapatkan. Maka berikutnya kita tinggal menyelesaikan persamaan ini dan mencari T nya. Tentu saja ini tidak bisa kita faktorkan ya sepertinya. Maka kita akan mencarinya dengan menggunakan persamaan atau formula ABC ya. Jadi T sama dengan minus B. Minus 10 kemudian plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat adalah 100. Kemudian minus 4 dikalikan A itu adalah 3. Dan C nya adalah negatif 125. Kemudian kita bagi dengan 2A. Jadi 2 dikalikan 3. Atau kita punya nilai T nya sama dengan negatif 10. Kemudian ini ada plus minus ya. Dan dia waktu. Waktu tidak mungkin negatif. Maka kita ambil nilai positifnya. Plus akar dari 100. Oke ini sudah kita kuadratkan ya. Mastinya 100 ini. Kita perlu pakai kuadrat. Jadi 100. Kemudian yang belakang tandanya menjadi positif. Plus. 125 dikali 4. Ini negatif kali negatif jadi plus. 125 dikali 4. 500 ya. 500 dikali 3. Berarti 1500. 1500 dibagi dengan 2 kali 3 adalah 6. Oke. Akar dari 1500 itu cukup bagus ya. 40 jadinya. Jadi ini sama dengan negatif 10. Kemudian ditambah dengan 40. Dibagi dengan 6 ya. Negatif 10 ditambah 40 adalah 30. Dibagi 6. 30 dibagi 6. Sama dengan 5. Jadi waktunya adalah 5 jam. Ini waktu yang diperlukan B untuk menyalip A. Maka pertanyaannya bisa kita jawab. Kecepatannya berapa? Kita gunakan lagi persamaan KLBB. VB sama dengan V0 plus AT. Maka VB-nya sama dengan V0B-nya kita punya yaitu 40. Kemudian ditambah dengan percepatan B adalah 5. Dikalikan dengan waktunya adalah 5. Jadi 40 ditambah dengan 25. Sama dengan 65. Satuannya adalah km per jam ya. Maka ini jawaban untuk soal yang kedua. Kecepatan B saat menyalip A adalah 65 km per jam.